Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi ya sama saya si Tanishi Deso Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya Wow gak kerasa guys sudah weekend Yang jomblo siapkan diri kalian ya Oke di depan kita ini ada HP hancur Milik subscriber Beliau bercerita HP ini tuh efek emosi sesaat Atau korban KDRT Dan tentunya barbar tingkat dewa Karena secara fisik kita lihat ya LCD tuh lepas dari tempatnya Wow ini dibenturkan kemana ya kok bisa sampai merodol seperti ini Oke guys kita akan bahas ya apakah HP yang seperti ini itu masih ada harapan untuk kita perbaiki Nah ini adalah Xiaomi Mi 8 Lite Untuk memastikan kita coba cek dengan USB Doctor USB Doctor ini untuk ngecek apakah ada konsumsi arus saat dilakukan pengecasan Jika terdapat konsumsi arus artinya HP baik-baik saja Saat saya coba cas itu tidak ada respon Display diam tak bergerak Bisu tak bicara Iya Ya ini artinya untuk sementara kita analisa almarhum Ya ini mungkin faktor tidak tahu pasti ya Karena kita belum bongkar HPnya Oke kita akan langsung saja bongkar HP ini ya Jadi untuk pembongkaran di Mi 8 Lite Kita buka dulu SIM tray nya Lalu kita akan buka bagian back cover ya Untuk bagian atas Biasanya saya gunakan dengan blower ya Di setelan anginnya itu satu Lalu panasnya hangat saja Atau jika tidak punya blower bisa menggunakan hair dryer Atau jika tidak punya hair dryer bisa tuangin thinner Bila perlu tuangin tuh minyak kayu putih Iya Biar keluar anginnya Nah ini sudah bisa ya Kita langsung copot saja Untuk fleksibel fingerprint Wow ini sangat Amazing guys Wow Ini tingkat benturannya Sangat parah Oke sambil kita bongkar Kita lihat dulu ya Spesifikasinya Ini adalah Mi 8 Lite Lalu ini ada versi RAM nya itu 4 dan 6 HP ini dirilis tahun 2018 Dan tentunya untuk HP yang seperti ini Sekelas ini Menggunakan chipset Qualcomm Oke kita akan langsung saja Wow Ternyata baterai mudah terlepas Nah ini efek dari benturan kemungkinannya Lalu kita buka untuk bagian bawah Nah yang kepo Berapa harga pertama kali rilis Saya sertakan ya Saya ambil artikel dari kompas 3 jutaan lebih ya Ini di tahun 2018 Ya kita buka untuk mesin bagian bawah Dan Kelihatannya agak susah Kita lepaskan dulu lah LCD nya ya Oke ini LCD sudah terlepas Kalau saya perhatikan ya Ini banyak sekali lem Jadi ini menghambat saya Untuk buka bagian belakang Atau bawah ya Wow ini lemnya ini Pok ya Ngasih itu jangan banyak-banyak ya Secukupnya saja Sampai kita akan buka Untuk penutup mesin bawah Itu susah Oke ini sudah mulai terbuka Nah ini penutup mesin bagian bawah ya Oke sambil bersihkan lem-lemnya Nah ini saya akan nyoba ya Saya akan copot dulu Konektor bagian pengecasan Lalu saya akan pasang lagi Ya saya kepo ya Kenapa saat di cas itu tidak keluar Nilai tegangan Atau arusnya tidak Tidak muncul Oke saya cabut Lalu saya pasang lagi Lalu kita akan coba Test Perhatiin Ternyata Dia sudah normal Berarti indikasinya Efek dari benturan itu Mengakibatkan Konektor tidak terhubung dengan baik Alhamdulillah Saya pikir almarhum tadi guys Oke Jadi fix ya HP ini Kondisi normal Saat di cas Nah ini kita tinggal Maksimalkan untuk di LCD Namun ada kendala yang serius Untuk di Mi 8 Lite Itu terdapat frame tipis Untuk menghiasi LCD Nah kelihatannya ini sudah hancur ya Banyak puing-puing yang sudah rapuh Puing-puing emangnya pesawat jatuh Ya jadi ada frame Yang tipis Yang fungsinya untuk menopang LCD Itu sudah tidak lengkap Wow Ini Susah kali nanti nyusunnya ya Jadi Saya akan langsung tes saja Apakah Mesin dalam keadaan normal Tapi yang jelas Tapi yang jelas secara analisa Saat di cas itu Konsumsi normal Biasanya sih normal mesin Nah ini kelihatan gantung ya Artinya ini ada frame Atau bingkainya Tapi sudah merotol Oke lah Kita kesampingan dulu untuk bingkai Kita coba tes langsung ya Saya pasang LCD yang baru Lalu kita akan nyoba Cek ya Oke Bismillahirrohmanirrohim Kita akan langsung Cas Harusnya normal ya Alhamdulillah Muncul logo Mi Artinya Mesin aman Wow Padahal Bar-baranya itu tingkat dewa guys Wow Amazing Oke guys Kita coba Nyalakan Untuk mas diken Apa Talk screen Lalu yang lainnya ya Apakah terdapat Garis-garis Ataupun Tompel ya Karena Ini LCD pembelian Bisa diretur Kalaupun terjadi Masalah ya Oke Dia di MIUI 12 ya Oke lah Kelihatan aman Untuk Talk screen Juga aman ya Ya Alhamdulillah Ini kelihatannya Sih Baik-baik saja Kita tinggal Akan Rakit ya Ya Saya matikan Lalu Kita copot ya Untuk Baterainya LCD Namun Ini Wow Ini Gimana ya Cara Memadukan Kembali Bingkainya Karena Bingkainya Sudah Kropos Dan ini Kayaknya Wah Penuh dengan Lim ya Nah ini Bahkan Sampai di LCD yang Sudah Copot Itu Terdapat Bingkai Yang Masih Lengket Wow Ini Kelihatannya Gak Bisa Lagi ya Disatukan Bingkainya Sudah pada Rontok Ya Saya Mesti Konfirmasi ya Sama Pemilik Dan Ini Terpaksa Harus Dicarikan Dulu Untuk Tulangan Atau Bodinya Karena Kalau Yang Khusus Bingkai Itu Gak Ada Yang Jual Dan Kalaupun Tanpa Dipasang Bingkai Itu LCD Gantung Nah Ini Copotan Bingkainya Ya Oke Alhamdulillah Guys Setelah Konfirmasi Pemilik Curuh Nyari Ya Saya Carikan Ya Ini Sudah Ada Tulangan Bodi Plus Frame Bingkainya Oh Ini Apa Ini Tombol Ya Nah Ini Baru Guys Ini Saya Beli Sekitar Rp80.000 An Oke Jadi Saatnya Kita Akan Restorasi Karena Kita Sudah Pastikan Mesin Aman Baik Sudah Dites Dengan LCD Kita Tinggal Bongkar Pasang Iya Nah Ini Kita Copot Dulu Untuk Di Bagian Mesin Nah Untuk Pecopotan Mesin Hati Hati Pastikan Semua Konektor Itu Kita Lepas Ya Nah Ini Pelan Pelan Saja Nah Ini Ada Konektor Masih Terhubung Kita Lepas Ya Sudah Terlepas Untuk Bagian Mesin Wow Ini Yang Agak Ribat Untuk Bagian Tombol Volume Dan Tombol Power Ya Kita Akan Mulai Ya Kita Kita Akan Rakit Perhatiin Untuk Di Flexible Tombol Power Plus Volume Sekilas Saya Lihat Dia Meniru Gaya Dari Sony Umumnya Biasa Xiaomi Tidak Seperti Ini Kalau Saya Lihat Struktur Komponennya Itu Mirip Dengan Sony Sony Jadi Kalau Sony Kebanyakan Seperti Ini Nah Ini Menggunakan Plat Namun Saat Plat Saya Coba Angkat Itu Susah Guys Kelihatannya Kondisi Terlim Ini Saking Banyaknya Lim Yang Ditaruh Di Teknisi Sebelumnya Jadi Terpaksa Saya Akan Lunakan Dulu Limnya Dengan Cairan Penghancur Lim Kita Biarkan Dulu Sampai Memang Kita Bisa Angkat Plat Pelindung Untuk Di Flexible Tombolnya Untuk Di Kelas Sony Itu Rata Rata Seperti Ini Namun Untuk Di Xiaomi Saya Baru Kali Ini Mendapati Model Yang Seperti Ini Ya Mungkin Ini Karena Kategori Mi Seri Mi Itu Identiknya Flexible Ya HP Yang Di Kelas Xiaomi Yang Mahal Mungkin Ditaruh Seperti Ini Nah Ini Sudah Mulai Lunak Untuk Lemnya Kita Tinggal Angkat Ke Atas Plat Jadi Plat Ini Berfungsi Untuk Mempresisikan Tombol Nah Ini Lalu Kita Akan Lepaskan Untuk Di Tombol Keytone Bagian Flexible Tombol Power Volume Ini Platnya Sama Flexible Nah Ini Saya Rasa Sudah Cukup Jadi Pelan Pelan Saja Untuk Tombol Dia Pengancing Sudah Kita Lepas Plat Tadi Jadi Bisa Diambil Nah Ini Tinggal Flexible Flexible Ini Nempel Sehingga Kita Gunakan Cutter Namun Pelan Pelan Lalu Kita Pasangkan Kembali Flexible Di Frame Yang Baru Atau Di Body Yang Baru Tempelkan Pojok Seperti Ini Lalu Kita Masukkan Tombol Volume Sama Sama Tombol Power Sebelum Kita Kunci Dengan Plat Nah Seperti Ini Lalu Kita Masukkan Plat Sehingga Dia Terkunci Rangka Dari Tombol Sehingga Dia Tidak Copot Lalu Setelah Itu Kita Rapikan Kita Tambahin Lem Untuk Dipin Memang Prosesnya Ini Agak Ribet Nah Ini Meniru Gaya Sony Xperia Iya Nah Ini Saya Tambahin Lem Warna Putih Ataupun Bening Oke Lalu Setelah Itu Kita Lepaskan Earpon Untuk Lepasan Ya Hati Hati Lalu Kita Akan Pasangkan Airpon Beserta Kamera Depan Di Bag Atau Bodi Yang Baru Umumnya Untuk Proses Restorasi Itu Siapapun Pasti Bisa Asal Ingat Letak Dan Tempatnya Letak Sama Tempat Sama Jadi Pelan Pelan Saja Siapapun Pasti Bisa Oke Ini Saya Akan Ambil Untuk Bagian Mesin Bawah Nah Ini Yang Kerepotan Itu Untuk Bagian Kabel Antena Ini Kayaknya Terlem Secara Permanen Terlalu Banyak Lemnya Saya Tambahin Penghancur Lem Supaya Gampang Narik Kabelnya Karena Ditakutkan Kalau Enggak Dikasih Penghancur Lem Bisa Putus Kabelnya Kita Urutkan Sampai Dia Terangkat Sampai Ke Bagian Mesin Bawah Kita Juga Akan Copot Nah Ini Kelihatan Susah Juga Mesin Bawah Ini Kondisi Juga Lengket Di Bodi Karena Saking Banyaknya Lem Jadi Pesan Moral Yang Bisa Saya Sampaikan Jika Sobat Semua Memasang Frame Ataupun Memasang Back Cover Itu Jangan Terlalu Banyak Lemnya Ya Pinggir Pinggir Sajalah Nah Ini Bagian Vibra Atau Getarnya Oke Kita Sepot Divibra Dulu Saya Tambahin Lim Warna Putih Atau Bening Lalu Ya Tinggal Kita Pasangkan Ya Nah Pasangkan Seperti Ini Lalu Ini Untuk Kabel Antena Kita Pasangkan Dulu Untuk Mesin Bagian Bawah Nah Seperti Ini Lalu Kita Baut Ya Jadi Ada Satu Baut Yang Mengunci Mesin Bagian Bawah Lalu Kita Ukur Untuk Mastiin Kabel Sesuai Kita Masukkan Di Bagian Converter Nah Ini Jangan Lupa Ditutup Ya Untuk Bagian Plat Itu Ada Putih Putih Dua Sejenis Karet Fungsinya Supaya Plat Itu Aman Tidak Terangkat Ya Ini Sudah Selesai Proses Yang Ribet Ribet Kita Tinggal Maksimalkan Di LCD Lepas Bagian Segel Lepas 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 Langsung Akan Pasang Karena Sudah Kita Cek LCD Wow Ini Ada Yang Diklentek Guys Are You Ready M Oh Ya Ya Mumpung Ada Kelentean Oke Kita Langsung Akan LEM Kita Tambahin LEM Ya Kasih LEM Itu Di Tiap Sisinya Aja Jadi Mengelilingi Di Tiap Pinggirnya Nah Ini Untuk LCD Kasih LEM Juga Supaya Lebih Kuat Maksimal Nah Untuk Pembedaan LEM Itu Jangan Terlalu Tebal Ya Tipis Saja Lalu Kita Pasangkan Dan Kita Presisikan Lalu Kita Kencangkan Dengan Karet Ya Dan Ini Keliatannya Langsung Presisi Kalau Sudah Ada Bingkainya Nah Setelah Itu Ya Kita Tinggal Keringkan Ya Oke Kita Biarkan Dulu Kurang Lebih 30 Menit Oke Guys Ini Sudah Kurang Lebih Setengah Jam Ya Biasanya Kalau Setengah Jam Sudah Kering Lalu Kita Pasang Mesin Setelah Itu Kita Presisikan Bagian Flexible Supaya Dia Rata Lalu Kita Tinggal Baterai Dipasang Sambil Menindih Sebagian Flexible Supaya Rata Karena Biasanya Flexible Masih Melengkung Melengkung Namun Sebelumnya Tambahin Dulu Double Tip Untuk Di Bawah Permukaan Baterainya Ya Kita Kencangkan Untuk Bagian Mesin Bawah Untuk Proses Restorasi Ini Real Time Satu Jam Lebih Lalu Kita Tinggal Maksimalkan Untuk Mesin Bagian Atas Seperti Ini Lalu Kita Baut Jadi Jadi Kalau Kita Perhatiin Kita Runut Dari Kronologinya Bahkan Dari Fisiknya Itu Hancur Namun Mesin Masih Kondisi Prima Artinya Disini Jika Ditemui Android Seperti Ini Walaupun Dia Sudah Memengkung Atau Membelah Dua Kuncinya Mesin Atas Mesin Bawah Itu Aman Itulah Mengapa Biarpun HP Ini Digeraji Belah Jadi Dua Itu Tidak Masalah Selama Mesin Itu Aman Itulah Tujuannya Kenapa Mesin Atas Dan Bawah Itu Tidak Menjadi Satu Namun Terpisah Ya Kalau Udah Terbelah Jadi Dua Ya Jelas Baterai Harus Ganti LCD Harus Ganti Frame Harus Ganti Tapi Intinya Mesin Aman Oke Ini Saya Sudah Tambahin Lim Untuk Bagian Frame Paling Atas Lalu Tinggal Dikencangkan Lagi Dan Kita Biarkan 15 Menit Kurang Lebih Jadi Kalau Kita Lihat Tadi Untuk Harganya Itu 3,7 Pertama Kali Rilis Mungkin Kalau Sekarang Sekitar Berapa Mungkin 1 Jutaan Lebih Oke Ini Kita Biarkan Dulu Oke Sudah 15 Menitan Saya Rasa Cukup Ya Nah Ini Saya Rapikan Dulu Jadi Bingkainya Itu Sampai Terontok Sudah Tidak Utuh Lagi Ya Saya Rasa Ini Tinggal Kita Lakukan Ritual Pengletean Seperti Yang Biasa Kita Lakukan Tentunya Oke Are you Ready Em Moh Iya Ini Bersihkan Sisa Sekelnya Ataupun Sisa Lemnya Yang Ada Kelebihan Lem Untuk Pembersihan Dengan Tisu Lalu Bisa Dengan Tiner Ataupun Minyak Kaya Putih Nah Ini Kelihatan Sudah Mening Tinggal Kita Nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oke Muncul logo Mi Namun Sayangnya HP ini Kondisi Terkunci Sandi Dan Saya Tidak Diberikan Sandinya Jadi Kita Cek Secara Instant Saja Talk screen Volume Pengecasan Nah Ini Untuk Layar Sentuh Aman Lalu Kita Akan Cek Untuk Bagian Kamera Karena Kita Tadi Kan Nyopot Nyopot Kamera Alhamdulillah Aman Ini Kamera Belakang Aman Lalu Kita Akan Cek Apa Lagi Oke Kita Coba Cas Oke Pengecasan Aman Lalu Kita Coba Tombol Volumenya Volume Bawah Volume Atas Alhamdulillah Volume Normal Dan Siap Diberikan Sama Pemilik Tentunya Aduh Memang Prosesnya Ini Lumayan Lama Guys Dan Saya Yakin Sobat Semua Yang Nonton Video Ini Bisa Mengerjakan Kasus 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 Seperti Ini Asal Hati-hati Dan Pelan-pelan Dan Ini Mudah-mudahan Bisa Dijadikan Manfaat Dan Bisa Mengisi Weekend Kali Ini Dan Siapkan Para jomblo Siapkan diri Kalian Mudah-mudahan Sehat Sehat Selalu Dan Banyak Rezeki Amin Oke Bye-bye Tetap Semangat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh